Intro Saya mau bicara mengenai rebuilding your broken life Membangun kembali kehidupan yang hancur Saudara, COVID-19 telah membawa banyak pergumulan persoalan dalam kehidupan Ada yang ekonominya hancur, ada yang pernikahannya hancur Ada yang usahanya hancur, ada yang pelayanannya hancur Dalam situasi seperti ini apa yang harus kita lakukan? Ketika kita menghadapi kenyataan bahwa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan Dibutuhkan sebuah keterampilan untuk kita bisa bangkit kembali dari keadaan Kalau kita tidak punya keterampilan untuk bangkit dari keadaan Pada akhirnya kita akan tenggelam dalam kesedihan, keterburukan Dan saudara-saudara jangan heran kalau banyak orang bunuh diri Banyak orang bunuh diri Akhir-akhir ini oleh karena tidak mampu, tidak sanggup menghadapi kenyataan Tidak sanggup menghadapi realita Rebuilding your broken life Nah saudara-saudara saya mau mengambil contoh atau mengambil pelajaran dari Nehemiah Nehemiah adalah seorang pemimpin, seorang pegawai istana, seorang hamba Allah yang punya kemampuan membangun kembali tembok yang sudah robo Tembok yang sudah robo di dalam budaya pada waktu itu Tembok adalah simbol identitas Tembok adalah perlindungan atau sesuatu yang bisa memberikan rasa aman Ketika tembok sudah robo yang lain ikut robo Itulah sebabnya masih ingat waktu Musa atau Yusuf dan kawan-kawan memasuki Jericho Yang dirobohkan dulu adalah temboknya Karena ketika tembok sudah robo Semua yang lain ikut robo Termasuk saudara-saudara baik Allah Bisa hancur Ekonomi bisa hancur Kehidupan bisa hancur karena tembok yang robo Kita mau belajar dari kitab Nehemiah Nehemiah adalah keturunan Yehuda yang tinggal di Persia pada waktu itu Pasca pembuangan Itulah sebabnya nama samaranya dia adalah Zerubabil Artinya lahir di Babil Dia sejaman dengan Esra dan kawan-kawannya Orang-orang yang walaupun mungkin tidak lahir di tanah leluhurnya Tapi masih punya rasa cinta kepada leluhur dan tanah kelahirannya Itulah sebabnya ketika Nehemiah mendengar dari kawannya yang baru pulang kampung Menceritakan bahwa tembok sudah robo Dan menceritakan situasi yang mengenaskan dengan situasi Yerusalem Dia langsung tergerak Mari kita akan melihat di dalam Nehemiah 1-3 Nehemiah 1-3 Dia mendengar dari temannya Kata mereka kepadaku Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana Yang terhindar dari penawanan Ada dalam kesukaran besar Dan dalam keadaan tercela Tembok Yerusalem telah terpungkar Dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar Sudara-sudara Langkah pertama untuk sudara bisa Membangun kembali hidup yang sudah hancur Pernikahan yang sudah hancur Ekonomi yang sudah hancur Pelayanan yang sudah hancur Langkah pertama adalah Hadapilah kenyataan Berani menghadapi kenyataan Tembok Yerusalem hancur bukan sebuah mimpi Bukan sebuah imagination Bukan sebuah ilusi Ini kenyataan Maka jangan pernah lari dari kenyataan Kalau mau memulai pemulihan dalam kehidupan Kalau sudara setiap hari kesana kemari Coba mengingkari kenyataan Anda tidak akan pernah dipulihkan Syarat pertama untuk Anda Mengalami pemulihan adalah Menghadapi kenyataan Ini real Ini fakta Bahwa Anda kehilangan bisnis Anda Ini fakta Bahwa pernikahan Anda sedang berantakan Ini kenyataan Bahwa pelayanan sudara sedang menghadapi masalah Harus dihadapi Bukan lari dari kenyataan Bahwa Anda dikhianati Ini adalah kenyataan yang sudara hadapi Tidak bisa kesana kemari Sudara menyanyikan lagu Tak kusangka Sudara mungkin belum lahir waktu lagu ini Ada Tapi buli dia pasti hafal lagunya Tak kusangka Atau sudara kesana kemari Nyanyi Teganya Teganya Buli dia pasti hafal lagu ini Teganya Teganya Sudara udara Waspadai Trend dalam hidup sudara Kalau menghadapi persoalan Mau apa Hadapi Atau ingkari Hadapi Atau escape Sudara lari Kalau mau dipulihkan Kalau mau mengalami terobosan Kalau ingin mengalami Pemulihan dari Tuhan Hadapi kenyataan ini Jadi Saya bersyukur kepada Tuhan Saya dapat pewahyuan dalam hidup ini Ada waktu di dalam hidup sudara Mungkin ada bagian dari tembok sudara yang akan robo Dan ketika tembok hidup sudara robo Hadapilah kenyataan Sudara akan menghadapi kesulitan Sama seperti umat Israel Yang Mungkin sudara-sudara Pada zaman itu Jati diri mereka Self image mereka ada di titik yang terendah Apa yang bisa dibanggakan oleh Israel pada waktu itu Tembok sudara robo Pintu-pintunya terbakar Baik Allah dijarah Kebanggaan-kebanggaan mereka hilang Dalam hidup ini ada satu waktu Dimana Anda diizinkan mengalami titik yang terendah dalam hidup Dan tidak ada lagi yang bisa dibanggakan Mengapa Tuhan izinkan itu? Mari kita lihat Mengapa Tuhan izinkan itu? Tapi sebelum masuk ke sana ialah Anda menghadapi realita yang tidak sesuai dengan harapan Ini kenyataan Hadapi Katakan kepada teman sudara Hadapi Apa yang terjadi ketika Anda membuat keputusan Saya akan menghadapi kenyataan Nomor satu Anda terima kenyataan Yang kedua Anda tidak lagi berfokus kepada persoalan Anda akan berfokus kepada Mencari jawaban persoalan Seperti Nehemiah Dia dengar bahwa Yerusalem sudah hancur Tembok sudah robo Pintu-pintu terbakar Rakyat hidup sengsara Jati diri mereka hilang Dia tidak tinggal di situ Segera dia membuat sebuah Langkah Bertemu dengan Raja Memohon surat kuasa Untuk kembali Dan melakukan sebuah tindakan Pemulihan Kalau Anda ingin Menyelesaikan persoalan Harus tahu persoalannya apa Untuk bisa tahu persoalan Harus hadapi kenyataan Terimalah persoalannya apa Amin Kalau tidak nanti salah diagnose Akhirnya Anda salah cari obat Pernah mendengar ada orang yang Kalau tiap pagi ada wanita Tiap pagi mual 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 Ya muntah Mual Muntah Ada beberapa kemungkinan Ya kan Harus didiagnose Tiap pagi mual Tiap pagi mual Ya kan Ada orang yang mengatakan Oh dia kena mah Sudah dikasih obat mah dan sebagainya Masih mual Oh mungkin dia keracunan Sudah kasih obat racun Masih mual Eh tenangnya tes positif Tes kehamilan positif Jadi mualnya bukan karena Sakit Emah Atau keracunan Mualnya oleh karena Ya kan Sakit baik Ketika kita tahu bahwa Ini penyebabnya Kita tahu apa obatnya Ketika Anda menghadapi realita yang sebenarnya Hei kenapa Rumah tangga Anda perantakan Apa penyebabnya Cari penyebabnya Jangan selalu ngeblame setan Oh ini kuasa gelap Pak Saya kena serangan Rumah tangga saya lagi kena serangan Bukan Kamu bodoh Iya kan Jadi kalau Anda selalu Merohanikan persoalan Untuk lari dari kenyataan Anda tidak akan pernah menyelesaikan persoalan itu Hadapi kenyataan Kenyataannya adalah Sudah tidak punya income Karena kena PHK Mau apa Harus ambil langkah nyata Oh saya sudah berdoa Minta pertolongan Tuhan Betul Doa itu baik Tapi iman tanpa perbuatan Tidak menghasilkan apa-apa Surah udara Ada banyak surah udara kita Yang sedang bergumul Dengan situasi seperti ini Kita harus menghadapi Ini kenyataan Covid-19 Ini kenyataan Maka kita harus menghadapi Kenyataan Dengan logika Dan dengan iman Dan dengan tindakan Bukan hanya kita hanya berdoa lipat tangan Tapi kita harus melakukan sesuatu Kalau perut lapar Sudara tidak bisa Hanya dengan doa Kemudian akan ada nasi datang dari langit Kalau perut lapar Anda harus kreatif Lakukan sesuatu Amin Haleluya Yang kedua Yang pertama Nehemiah Langsung membuat keputusan Setelah mendengar ini Kemudian dia melangkah Berani mengakui Kesalahan Yang pertama ini kenyataan Setelah Anda meneliti Kenyataannya seperti apa Kalau ada bagian yang adalah Sumbangan kesalahan dari sudara Sudara harus mengakui Ini langkah untuk pemulihan Nehemiah 1 ayat 8 sampai 9 Nehemiah mengatakan ini Ingatlahkan firman yang kau pesan Kepada Musa Hambamu itu Yakni bila kamu berubah setia Kamu akan ku cerai Berikan di antara bangsa-bangsa Tetapi bila kamu berbalik Kepadaku Dan tetap mengikuti perintah-perintahku Serta melakukannya Maka sekalipun orang-orang Buanganmu ada di ujung langit Akan kukumpulkan mereka kembali Dan kubawa ke tempat yang telah Kupilih untuk membuat Namaku diam di sana Kalau sudara mengikuti Ayat-ayat berikutnya Nehemiah mewakili Umat Israel mengakui Kesalahannya Mengapa mereka dibuang? Kalau sudara membaca Di dalam perjanjian lama Mengapa Allah mengizinkan Umat Israel Ditindas dibuang beberapa kali Ke negeri yang lain Karena mereka sudah meninggalkan Tuhan Mereka sudah berganti keyakinan Mereka tidak lagi menyembah Allah Mereka menyembah Baal Menyembah patung-patung Mereka lupa dengan Tuhan Nah sudara Allah Punya agenda Untuk umat Israel Ingat baik-baik Apa yang dia katakan kepada Abraham Bangsa Atau keturunanmu Akan menjadi berkat bagi banyak bangsa Maka siapa yang memberkati keturunanmu Akan diberkati Kenapa Israel dilahirkan Sebagai umat percontohan seharusnya Israel lahir di dalam dunia Sebagai bangsa yang dipilih Untuk memberkati bangsa-bangsa yang lain Makanya Allah punya Acara khusus ketika Israel mulai lengah Ketika Israel mulai lupa diri Ketika umat Israel Tidak lagi menyembah Allah Tuhan mengerjakan karakter mereka Salah satu julukan Atau mungkin label Yang diberikan kepada umat Israel Adalah bangsa yang tegar Tengkok Sudara tahu tegar tengkok Keras kepala Ini Ikuti perjalanan orang Israel Kalau lagi sengsara Oh mereka datang kepada Tuhan Mereka menyembah Tuhan Mereka dekat dengan Tuhan Nanti kalau lagi makmur Lagi semua serba tercukupi Segalanya serba Mewah Serba Lancar Serba hebat Serba oke Mereka lupa Tuhan Itu yang terjadi dengan umat Israel Berkali-kali sejarah membuktikan itu Nah kenapa Tuhan mengizinkan mereka Pergi ke Babil Kenapa Tuhan mengatakan kepada Nabi Yermiah Supaya belajar dari tukang prio Karena ada waktu Dimana mereka harus digarap kembali Mereka harus dibentuk karakternya Dan salah satu cara Pembentukannya adalah dibuang Biarkan mereka mengalami kesulitan Biarkan mereka mengalami pembuangan Biarkan mereka hidup Sengsara Supaya mereka tahu Nah sudah Dalam hidup ini Kita akan bertemu dengan situasi seperti itu Tuhan mengizinkan kita Mengalami kesulitan Tuhan mengizinkan kita Mengalami kesukaran dalam hidup Kenapa Tuhan lebih ingin dengan karakter Anda Than your happiness Tuhan lebih tertarik kepada karakter Anda Daripada kebahagiaan Anda Mengapa? Karena yang Anda bawa Pulang ke surga Adalah karakter Anda Itulah sebabnya Kalau sedang diizinkan oleh Tuhan Menghadapi berbagai-bagai persoalan Gunakanlah Motonya Yakubus Anggaplah Sebagai kebahagiaan Sudah-sudah Apabila kamu sedang mengalami berbagai-bagai Kalau kamu setia Kamu tabah Kamu akan menjadi orang yang Penuh hikmat Hikmat itulah yang bisa menolong Anda Menyelesaikan segala persoalan Dalam kehidupan Maka orang yang banyak hikmat Akan diberkait dengan Sukacita dan kegembiraan Dan umur panjang Menurut Amsal Karena Anda tidak takut Menghadapi persoalan apa saja Semua bisa diselesaikan dengan hikmat Tapi untuk mendapatkan hikmat Ada orang-orang tertentu harus mengalami Ada pelajaran yang mengatakan Bagaimana Allah membentuk saudara Dalam bahasa Inggris Membentuk itu shape S-H-A-P S yang pertama Spiritual Blessing Atau spiritual gift Tapi E yang terakhir itu E yang terakhir adalah Experience Cara Allah membentuk Anda Adalah lewat pengalaman Termasuk pengalaman buruk Yang terjadi dalam kehidupan kita Jadi Sudah udara Nehemiah menyadari bahwa Yang membuat mereka terbuang Oleh karena dosa-dosa mereka Jadi Saat kita sedang menghadapi kesulitan Saat kita sedang menghadapi tantangan Pertanyaannya bukan Why me? Mengapa saya menghadapi ini Pak? Mengapa saya diizinkan menghadapi ini? Ketika saudara mengatakan Atau mengajukan pertanyaan Mengapa saya kena kanker? Mengapa saya menghadapi masalah PHK? Mengapa saya? Mengapa saya? Mengapa bukan yang lain? Mengapa saya? Saudara tambah marah Tapi kalau saudara mengubah pertanyaan What I can learn? Apa yang saya pelajari Dari kesulitan ini? Itu lebih menguntungkan Daripada Mengapa saya mengalami kesulitan ini? Jadi saudara Supaya experience Membentuk saudara Waktu Anda diizinkan mengalami kesulitan Ajukan pertanyaan ini Apa yang saya bisa pelajari Dari kesulitan ini? Terima kasih telah menonton!